Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi tarikan catur channel Gara-gara melakukan melunder, WGM Iren harus mengakui keunggulan Grandmaster asal Aljasair Yaitu Grandmaster Bilel Belah Cene Oke langsung saja kita ulas permainannya Di sini, GM Bilel Belah Cene menggunakan catur boh putih Sedangkan WGM Iren menggunakan catur boh hitam Permainan dimulai GM Bilel Belah Cene dengan Pion D4 Dan dibalas kuda F6 oleh WGM Iren Pion C4 dan Pion E6 Di pembukaan pertahanan Shadia Kuda C3 dan gajah B4 Oleh Grandmaster atau oleh WGM Iren maksudnya Maka permainan ini masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia Nimzu Jadi selalu gajah pindah ke petak B4 ini mengubah Dari pembukaan pertahanan Hindia menjadi pembukaan pertahanan Hindia Nimzu Pion G4 Langkah tidak biasa dilakukan oleh pemain putih Tujuannya untuk langsung menyerang ke pertahanan Shepra aja dari hitam Dan tentu saja ini langkah mengecoh Dan langkah yang bisa membuat gentar lawannya Ini jelas adalah langkah psikologis Tidak mungkin Grandmaster Bilel Belah Cene melakukan ini misalkan ke Grandmaster Magnus gitu ya Magnus Carlsen gak mungkin Ini pasti dilakukan ke pemain yang menurut dia ratingnya di bawah dia Dan ini dilakukan terhadap WGM Iren Pion D5 Dan pion ancam gajah Teorinya memang gajah pukul kuda Dan itu yang dilakukan oleh WGM Iren Gajah pukul kuda skak Pion pukul gajah Pion pukul pion Dan menteri skak Kuda menutup Dan menteri pukul pion Menteri D5 Mengajak pertukaran menteri Oleh WGM Iren Yang diterima oleh GM Bilel Belah Cene Menteri pukul menteri Dan pion pukul menteri Pion F3 Dan gajah D7 Gajah F4 Dan rokade panjang oleh hitam Pion E3 Dan Dan pion H5 Mengajak pertukaran pion Tidak diterima oleh putih Pion ancam kuda Dan kuda mundur Ke petak E8 Gajah D3 Dan kuda D6 Tanpa berpikir panjang Putih langsung Gajah pukul kuda Dan pion Pukul gajah Kuda E2 Dan pion Menjut terus Ke H4 Kuda F4 Mengancam Pion Dan kuda mundur Melindungi Pion Pion A4 Dan pion A5 Raja D2 Dan gajah C6 Benteng G1 Dan pion G6 Membatasi agar pion putih Tidak maju terus Gajah C2 Dan raja C7 Benteng C1 Dan benteng B8 Gajah D3 Dan raja D8 Benteng A2 Dan benteng E8 Gajah C2 Dan kuda C8 Benteng B1 Dan raja C7 Dan disini Menumpuk 2 benteng Dilanjur B Dengan benteng B2 Kuda E7 Dan raja E2 Benteng C8 Dan benteng B6 Benteng E8 Dan raja F2 Kuda Ancam Benteng Dan disini Grandmaster Bilelebela C ini Melakukan kalkulasi Yang sangat luar biasa Dengan Menyerahkan bentengnya Dengan benteng Kepetak B5 Dan menurut analisa komputer Ini bukan langkah blunder Jadi Langkah ini Sudah dibikirkan Matang-matang Atau masak-masak Oleh GM Bilel 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 C ini Yang melihat bahwa Gajah hitam ini Memainkan Peran penting Di pertahanan Sehingga Mungkin harus Dihilangkan Dan diterima oleh WG Miren Gajah pukul benteng Dan disini Ambil dulu Tempo Skak Kuda pukul Pion Skak Dan raja Pindah ke D8 Lalu Benteng Pukul Gajah Jadi disini Hitam Mendapatkan Satu Benteng Putih Mendapatkan Satu Gajah Dan satu Pion Secara Poin Unggulan Hitam Tapi kita lihat Secara dominasi Di petak tengah Jadi Unggulan Putih Jadi jelas Inilah yang Dicari oleh Putih Tentu saja Tidak akan Sembarang Gem Bilel Bilel C ini Untuk melakukan Kalkulasi Pengorbanan Beteng Pion B6 Dan Gajah D3 Kuda E7 Mengajak Pertukuran Kuda Yang diabaikan Saja oleh Putih Kuda Camp Benteng Dan Benteng H8 Pion E4 Dan Raja C7 Gajah C4 Dan Benteng F8 Raja E3 Dan Benteng B7 Benteng B3 Dan Raja B8 Raja D3 Dan Raja A7 Pion F4 Dan Benteng C7 Gajah B5 Dan Pion D5 Mengajak Pertukuran Pion Yang diterima Oleh Putih Pion Pukul Pion Sebenarnya Ini adalah Mengorbankan Pion Tapi Tujuan Dari WGM Iren Adalah Agar Kuda Hitam Bisa Bergerak Dengan Berpindah Kepetak F5 Kuda E4 Dan Benteng D8 Untuk Mengicar Pion Putih Pion C4 Melindungi Pion Dan Benteng E7 Gajah C6 Dan Benteng C7 Gajah B5 Dan Benteng E7 Benteng Benteng B1 Dan Benteng C7 Kuda F6 Dan Benteng E7 Kuda G4 Dan Raja B8 Kuda E5 Disini Ada ancaman Kuda Dan Skak Maksudnya Kuda Skak Plus 2 Benteng Maksudnya Untuk Mendapatkan Salah Satu Dari Benteng Hitam Disini Raja Pindah Sebenarnya Kuda Bisa Pindah Kepetak C6 Untuk Mendapatkan Salah Satu Dari Benteng Hitam Tapi Disini Putih Tidak Mau Dengan Memilih Gajah C7 Benteng B8 Dan Raja C3 Kuda D6 Dan Benteng E1 Kuda F5 Dan Benteng E2 Dan Raja D6 Menurut Admin Tarikan Catur Ini adalah Langkah Kesalahan Walaupun Menurut Analisa Computer Tidak Nampak Tetapi Ini adalah Kesalahan Dan Sebenarnya Bisa Dimaksimalkan Oleh Putih Di langkah Ini Juga Tetapi Putih Masih Bersabar Mungkin Putih Tidak Mau Membiarkan Benteng Hitam Nantinya Bisa Menerobos Kepertahanan Putih Oleh karena Itu Ditutup Terlebih Dahulu Dengan Gajah B5 Benteng H8 Dan Pion H3 Setelah Kuda G3 Barulah Disini Kumbi Kumbi Dari Putih Dikeluarkan Semua Yaitu Dengan Pion Skak Kita Lihatnya Pion Skak Pion Pukul Pion Dan Kuda Skak Maka Benteng Hitam Akan Hilang Karena Raja Hitam Tidak Bisa Pindah Kepetak D7 Inilah Menariknya Dari Langkah Ini Raja Pukul Pion Masih Berusaha Melanjutkan Permainan WGM Iren Dan Benteng Pukul Benteng Pion Pukul Pion Skak Dan Setelah Raja Putih Pidah Kepetak D3 Tepat Di langkah Ini WGM Iren Memutuskan Memutuskan Untuk Menyerah Karena Jelas Kalah Satu Perwira Disini Jelas Kan Putih Masih Memiliki Satu Benteng Satu Gajah Satu Kuda Hitam Hanya Memiliki Satu Benteng Dan Satu Kuda Kalah Satu Perwira Jelas Susah Bagi WGM Iren Di Posisi Seperti Ini Walaupun Disini Pion Hitam Ada Empat Tapi Disini Pion Putih Juga Ada Empat Jadi Memang Kalahnya Cukup Telak Oh Pion Hitam Ada Lima Tapi Tetap Saja Keunggulan Satu Pion Tidak Terlalu Berarti Dengan Kalah Satu Perwira Oke Menurut Tentang Catur Video Kali Ini Cukup Nantikan Video Video Selanjutnya Tetap Ditar Catur Channel